Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dalam program BIMTEK Guru Merdeka Belajar Angkatan 1 Kali ini kita masukin materi yang kedua Yaitu Tujuan Pendidikan Aktivitas 3 Pengantar Tujuan Pendidikan Bapak Ibu Guru Bagaimana hasil asismen PRA Yang telah Anda lakukan Apakah mendapat hasil maksimal Atau sebaliknya Jika Anda mendapat hasil yang kurang memuaskan Jangan khawatir Hasil asismen PRA Bukan menjadi penentu keberhasilan belajar Anda Setelah ini Kita akan belajar memahami materi secara utuh Sehingga Anda dapat Memperoleh hasil yang lebih maksimal Pada aktivitas terakhir Yaitu asismen PASKA Sudah siap? Mari kita mulai Ingat dulu Ketika kita menjadi murid di sekolah dasar Datang pagi sekali Menggunakan seraga merah putih Duduk di bangku Lalu mendengarkan guru menerangkan pelajaran Dilanjutkan dengan mengerjakan lembar kerja siswa Kita menjalani hal tersebut Sampai di bangku menengah atas Ketika menjadi guru Kita berharap murid menjadi murid yang berprestasi Apakah tujuan kita sebagai pendidik Untuk mengarahkan murid menjadi murid yang berprestasi Apa tujuan pendidikan? Bayangkan kita sedang menaiki kereta perjalanan jarak jauh Penting bagi kita sebagai pendidik Untuk merefleksikan dan menetapkan Apa tujuan utama pendidikan? Setelah ini Anda akan mengalami Dan merefleksikan Apa tujuan utama pendidikan? Siap? Selamat belajar Aktivitas 4 Refleksi 2 Pengajaran Untuk memahami tujuan utama pendidikan Dalam aktivitas ini Anda akan diajak untuk melihat video 2 pengajaran yang berbeda Dalam video ini terdapat interaksi antara guru dan murid Dalam dunia pendidikan Kita seringkali melihat sesuatu dari sudut pandang orang dewasa Jarang sekali melihat dari sudut anak Untuk itu agar lebih memahami apa tujuan utama pendidikan Silahkan simak video berikut ini Cermati dengan cek sama dan refleksikan bedah diri Anda sebagai murid Positikan diri sebagai murid Untuk menjawab pertanyaan saat menonton video Apa yang Anda rasakan sebagai murid? Apa yang Anda pikirkan sebagai murid? Perilaku apa yang Anda tunjukkan sebagai murid? Pengajaran A dan B Halo Guru Merdeka Belajar Pernahkah Anda dalam kondisi di mana Anda merasa tidak terima oleh murid Anda? Kondisi di mana murid Anda merasa bosan? Kondisi di mana murid Anda tidak semangat dalam belajar Dan nafsu terhadap proses belajar bersama Anda Lalu bagaimana langkah yang Anda lakukan Akhir murid bisa lebih amusias dalam belajar? Yuk kita lihat di video berikut ini Profit, kemarin aku nonton Youtube kekalor banget Bayang, nyata-nyata Kalau firepack jemukotan bagus Makanan kita dapat banyak dari hari ini Eh, teman-teman Kayaknya suara ini sebagai murid Ayo, selamat-selamat Selamat pagi, anak-anak Selamat pagi Ya, hari ini kita akan belajar matematika Bab bangun datar Yaitu segitiga lingkaran dan ciri sangga Silahkan keluarkan kertas dan pulpennya sekarang juga Loh, kamu apa belum ngambil pulpen sama kertas? Cepat, sekarang ngambil Kerjakan Silahkan buat lingkaran Sekitiga dan bujur sanggar Waktunya 3 menit saja ya Ayo, kerjakan Waktunya sebentar lagi ya Hei, kamu lirat mirik Ingat ya Kalau ada yang sampe penyotek Nilainya akan berubah kurangi Ya, waktunya habis Silahkan kekurangan Mulai dari sini Hmm, bagaimana cara pengajaran guru yang tadi? Asik? Atau membosankan? Hmm, apakah ada cara pengajaran yang lain? Yuk kita lihat video berikut ini Tapi aku punya 20 nih Menurut kamu bagus enggak? Aku sih Kamu tidak selesai Maka pari matang 20 Selamat pagi Selamat pagi Pak Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Sudah siap untuk belajar? Ya Luar biasa ya Hari ini kita akan belajar tentang bidang datar Ada yang tahu? Contoh bidang datar? Ya Luar biasa, betul Ujir sangkar, betul sekali Ya, persegi, betul ya Kira-kira untuk kita Karena kalau tidak tahu itu apa saja ya Laptop Laptop Cari limo On Televisi Betul sekali Asyarakat Masyarakat Masyarakat Laptop Masyarakat 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 Selamat pagi 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 Aktivitas Aktivitas lima Miskonsepsi belajar Saat anda mencapai Aktivitas ini Artinya anda sudah merefleksikan pengalaman setelah menonton video dua cara pengajaran yang berbeda Taukah anda bahwa sebenarnya kita dapat menemukan miskonsepsi belajar dari video tersebut Selamat pagi 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 Aktivitas Selamat pagi 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 nilai baik agar mendapat pekerjaan baik B. Murid lulus nilai baik agar mendapatkan sekolah favorit C. Murid belajar untuk mempersiapkan tantangan hidup ke depan D. Murid belajar untuk menjadi orang susah C. Murid belajar untuk mempersiapkan tantangan hidup ke depan Finish quiz, hari kita lihat hasilnya Kepatkan 60% Aktivitas tujuh Bergabung grup Merdeka Belajar Pada aktivitas selanjutnya dan beberapa aktivitas di topik lain Anda akan diajak untuk melakukan refleksi diskusi dan berbagai jangkaan guru Merdeka Belajar lain di grup Telegram Untuk menciptakan proses refleksi yang berkelanjutan Anda mengatakan teman dalam perjalanan belajar Apa pentingnya teman dalam proses belajar Guru Merdeka Belajar tidak bisa sendiri Dengan belajar bersama kelompok Anda akan bisa merapatkan inspirasi dari guru belajar lain Dan membagikan inspirasi Bagaimana cara bergabung bersama guru Merdeka Belajar lain? Silahkan unduh aplikasi Telegram Ikuti panduan berikut ini 1. Unduh aplikasi Telegram Lalu link berikut 2. Tekan tombol install pada bonggle playstore Atau get pada app playstore 3. Klik accept Untuk mencari proses download 4. Tunggu proses download hingga selesai 5. Aplikasi Telegram siap digunakan Setelah Anda memiliki akun Telegram Silahkan bergabungkan ala Telegram Merdeka Belajar Pada link berikut ini Aktivitas 8 Refleksi pribadi konsep belajar Bagaimana sudah belajar masuk di grup Telegram? Selamat datang di grup Telegram Kanal Merdeka Belajar Selamat belajar dan berbagi Pada aktivitas sebelumnya Anda menonton video 2 pengajaran Pada aktivitas ini Anda meminta untuk melakukan refleksi Mengenai pengalaman belajar Anda dulu saat menjadi murid Adakah pengalaman yang membuat Anda menderita belajar? Apakah guru Anda menerapkan miskonsep belajar? Ceritakan pengalaman Anda Jika Anda sudah menggunakan aplikasi Telegram Silahkan bapak dan ibu mendiskusikan dengan guru merdeka belajar lain Di Telegram dengan klik tarutan berikut ini Setelah Anda melakukan refleksi Apakah Anda akan terus melakukan lingkaran penderitaan belajar Sampai ke murid kita saat ini? Sudah saatnya kita memilih untuk merdeka Sudah siap untuk merdeka Pada topik selanjutnya Kita akan belajar bersama Apa itu merdeka belajar? Dan bagaimana menjadi guru merdeka belajar? Aktivitas 9 Refleksi dan perayaan belajar Topik 1 Selamat Anda telah berhasil menyelesaikan proses refleksi Itu artinya Anda telah mempelajari seluruh materi pada topik tujuan pendidikan Anda sekarang memiliki satu rencana Terima kasih Anda telah berkomitmen menyelesaikan topik ini hingga selesai Sebelum melanjutkan ke topik berikutnya Mari mereflesikan apa yang telah Anda pelajari Menurut Anda apa informasi yang penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik tujuan pendidikan? Silahkan menuliskan dalam jurnal belajar kepada Anda Setelah ini Anda dapat melanjutkan proses belajar ke topik berikutnya Yaitu konsep merdeka belajar Demikian dari materi dari tujuan pendidikan pada Pintek Guru Merdeka Belajar Angkatan 1 Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh